Al-Fatihah 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 dari Quran itu ada di hadis-hadis Nabi SAW praktikalnya ada di kehidupan masa orang-orang yang mendapatkan pencerahan dari Nabi yang diwariskan kepada generasi setelahnya sampai ke kita jadi semua kehidupan manusia itu itu petunjuknya ada di situ jadi gak ada di Islam pertanyaan yang gak bisa dijawab itu gak ada selalu setiap pertanyaan itu ada jawabannya makanya setiap ada persoalan-persoalan apapun yang terkait kondisi apapun Anda buka Al-Quran, Anda temukan Anda pengen tahu tafsirnya, tafsir itu kan detil kan kalau di Quran kan gambaran-gambaran umum yang disampaikan ada yang detil kalau pokoknya itu sangat jelas seperti tawhid, harus detil makanya ayat-ayat tawhid itu detil sifatnya supaya tidak ambigu katakan hanya Allah satu-satunya Tuhan yang esat makanya belum pernah kan dengar ada perkataan ulama begini terjadi perbedaan pendapat tentang keesaan Allah gak ada kan jadi ayat-ayat tawhid itu sifatnya mutlak harus jelas kalau kita bertuhan gak jelas banyak perbedaan pendapat maka ibadah kita gak akan fokus dan kekuatan iman kita pun akan naik turun karena itu penting baik kita mencari ilmu pengetahuan untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah untuk paham itu ada pun hal-hal dalam konteks kehidupan jadi kayak tadi ada tawhid, ada ibadah, ada muamalah dalam konteks muamalah semua ada gak percaya silahkan cek hubungan dengan diri kita sendiri ada ayatnya, ada hadisnya hubungan dengan orang tua ada ayatnya, ada hadisnya hubungan dengan pasangan hidup istri, istri dengan suami, ada ayatnya, ada hadisnya hubungan dengan anak-anak, ada ayatnya, ada hadisnya hubungan dengan tetangga, ada ayatnya, ada hadisnya itu dibagi lagi di rumah tangga kan fikirnya rumah tangga dengan sekitaran, apa hubungannya? apakah bisnis? ada ayatnya? bahkan di Al-Bukhari nanti ada kitab dan lain-lain juga ada kitab tentang jual-beli tentang bisnis kemudian di pemerintahan ada kitab ul-imarah ada, bahkan contohnya banyak seperti apa modelnya? pemerintahan Nabi Musa ada pemerintahan di masa Nabi sebelumnya juga ada Nabi Yusuf ada yang mau jadi menteri kan ada perdana menteri ada sampai puncaknya di masa Nabi Muhammad s.a.w. semua ada bayangkan, kebayang gak? belum ya? dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada cuma di Islam bahkan itu lekat dengan bimbingan doanya silahkan cek dari bangun tidur doanya ada sampai mau tidur lagi ada doanya antara doa bangun tidur dengan mau tidur beda kan? coba kalau dibuat oleh manusia manusia mana yang sanggup menghadirkan doa menyusun gitu kan dari bangun tidur sampai tidur lagi semua kegiatan manusia karena itu sering saya katakan ini mustahil mustahil Islam itu rekayasa buatan manusia mustahil Al-Quran itu buatan manusia mustahil apa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kehendak Nabi sendiri makanya tegas Allah menyampaikan wa ma yantiquanil hawa in huwa illa wahyu yuha apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala karena itu mari kita lihat beberapa yang ditanyakan kita ambil contoh kasusnya ini nomor satu ini sudah dibahas yang kemarin kita ketemu ini nomor dua dari akun azans.salafi 04.11 Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam semoga Ustaz dan keluarga berserta jajaran kru selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin baik semoga beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah lindungan dan kita semuanya insyaAllah lindungi Allah subhanahu wa ta'ala kalau perlindungan Allah itu kita sedikit ya perlindungan Allah yang paling tampak apa yang paling terasa orang itu membayangkan kalau dilindungi Allah itu gambarannya kalau ada gangguan langsung dapat perlindungan bahasa melindungi itu kan gambarannya sebegian ya padahal ingat gangguan terbesar itu dari mana setan innahu la kumadugum mubin itu setan itu musuh yang paling nyata dan sifat musuh kan mengganggu sifat musuh apa mengganggu jadi setan itu memberikan was-was was-was itu mengaktifkan sel fujur yang dorongan negatif dalam diri kita yang tadinya oleh Allah ditempatkan untuk menjadi katalis untuk mempercepat munculnya sifat baik jadi ada fujur namanya sifat lawan dari taqwa di Quran surah 91 ayat 7-10 wa nafsim wama sewaha fa alhamaha fujur hawa taqwa jadi kalau taqwa itu puncak-puncak sifat baiknya jujur disini ada ya sabar rendah hati yang tawadu itu ada lawannya saat bersamaan jujur lawannya dusta rendah hati lawannya sombong marah disini sabar disini marah yang tidak terkontrol nah yang dijadikan peran oleh setan itu dia mengangkat yang fujurnya yang tadinya yang sifat fujur ini sebetulnya untuk menjadi katalis yang taqwa supaya muncul sebab kalau gak ada marah sabar gak akan muncul coba dari mana taunya sabar ketika bertahan dalam kemarahan yang tidak terkontrol kan ya coba kalau gak ada angin gak ada hujan gak ada macem-macem tiba-tiba istri anda mengatakan atau anak anda mengatakan atau teman anda mengatakan sabar ya sabar itu ya kan ya anda akan respon kamu kenapa gitu ya ya jadi harus ada seperti itu dibuat demikian bukan ingin menciptakan orang-orang dengan karakter yang buruk bukan asalnya menjadi katalis ya cuma untuk memanfaatkan ini menjadi katalis taqwanya harus dilatih maka munculnya ibadah karena itu ibadah itu didesain oleh Allah itu salah satunya untuk menguatkan sinyal taqwa ya karena itu ditemukan dalam Al-Quran perbuatan-perbuatan baik dalam bentuk ibadah itu kalau gak diawali diakhiri dengan taqwa kita sholat misalnya kan awalnya taqwa dulu dhalikal kitab bulan raibah fi hudalil mutlakin siapa mutlakin orang taqwa al-lazina yu'minuna bil-ghaib wa yukimun al-sholat jadi untuk mendapatkan taqwa kita sholat supaya sifat baik itu muncul makanya diantara fungsi sholat itu Quran surah 29 ayat ke-45 inna sholat tanha lil-fakhshai wal-bungkar jadi kalau orang sholatnya bagus dia bisa mencegah dari perbuatan kejidan kan bungkar ya puasa kita sekarang puasa nih tujuan puasa apa? membangkitkan sinyal taqwa ya ayuhal ladhina amanu kutiba alikum usiyam kama kutiba ala ladhina min qablikum la'an lakum al-taqwun al-baqarah 183 nah cuma kalau ibadahnya malas 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 ibadah jarang baca Quran jarang sholat jarang puasa dan sebagainya ini dimanfaatkan oleh setan nanti taqwanya lemah lawannya naik kan rumus hidup begitu kan selalu keseimbangannya begini kalau soleh naik salah turun kalau salah naik soleh turun ya orang tuh biasa begitu saja semua akan nempel ke dalam perangkat tubuh kita rumusnya begitu mata selalu melihat yang baik maka pada yang jelek kita akan anti gak mau melihat yang jelek kita palingkan gak enak melihatnya tapi kalau terbiasa melihat yang haram yang jelek-jelek yang halal yang baik-baik akan anti juga ya gak enak lihat ulamah gak enak lihat Quran gak enak lihat orang ke masjid gak enak gitu kan lihat masjidnya juga kok tiba-tiba jadi marah gitu kan padahal muslim mungkin boleh jadi tapi karena sering dipakai maasiat jadi matanya gak peka kepada kebaikan ya telinga lisan sampai ke ujung kaki demikian konsepsinya seperti itu nah setan mengaktifkan itu supaya muncul ke permukaan ya muncul di goda nah ini adanya di nafas nafas adanya di kolbu kolbu adanya di sudur sodrun ya jamaknya sudur makanya di surat an-nas ya alladhi waswi sufi sudurin nas nah gangguan setan yang paling utama dia kan mengganggu kan mengajak hamba mengajak anak cucu adam untuk berbuat maasiat ya pokoknya bagaimana caranya menjauh dari Allah tugas setan itu cuma satu bermaksiat ya tugas setan bermaksiat supaya punya teman ya supaya punya teman untuk membuktikan kesombongan dia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dia bisa menaklukan anak cucu adam maka sebanyak mungkin bermaksiat maksiat 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 ya kalau gak dari diri kita nanti dari luar kita bisa dari keluarga terdekat kan nanti terjauh semua pokoknya supaya maksiat saja nah perlindungan terbesar Allah kepada kita itu menjaga diri kita dari perbuatan maksiat jadi kalau ada semoga anda dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan perkara-perkara jahat yang muncul dari luar saja ya ada orang mau misalnya mohon maaf ya menodong merampok membegal dan sebagainya tentu itu masuk ya dalam kategori perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita diarahkan ke jalan yang aman terjebak dari kemacetan yang bisa membuat kita misalnya sulit ya dan sebagainya itu perlindungan-perlindungan yang sekarang langsung kita rasakan tapi ada yang orang gak sadar dilindungi dari perbuatan maksiat adalah perlindungan dari Allah yang menghadirkan nikmat yang sangat besar ya karena itu gak mudah kalau anda gangguan-gangguan fisikal itu kan di tempat tertentu gak di semua tempat tapi maksiat itu bisa dibawa bahkan ke tempat-tempat yang sunyi coba lihat ya orang kan kalau maksiat itu ya gak harus ada pembegal harus ada apa namanya perampok dan sebagainya kadang-kadang ke kamar bisa maksiat sendiri ya tayangan yang kotor itu kan maksiat ya kan di tempat kerja masuk ruangan tersendiri nolnya ditambahin satu tanda tangannya dipasukkan macam-macam maksiat kan Allah melindungi seorang hamba untuk terjaga dalam perbuatan taat dan meninggalkan maksiat itu perlindungan Allah yang paling tinggi kalau ingin dilindungi Allah maka caranya tadi tingkatkan taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tingkatkan taqwa karena taqwa itu lawan dari sifat fujur fujur mainannya setan kan makanya nanti setan memberikan was-was kalau orang dekat dengan Allah tingkatkan taqwa Allah kirimkan malaikat untuk menjaga dia ya dan malaikat ini nanti ditugaskan oleh Allah untuk merespon menguatkan sinyal taqwanya makanya malaikat setan membisikkan pada jiwa taqwa setan membisikkan pada jiwa fujur malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran setan disebutkan 88 kali dalam Al-Quran ya karena itu kalau ada orang kuat dorongan malaikatnya maka ketika dia misalnya mendengar seruan kebaikan cepat Allahuakbar Allahuakbar cepat semakin tinggi sebelum agan sudah berfikir sudah siap-siap ya maksiat itu jangankan dikerjakan baru terfikir sudah takut dia sudah anti pernah antum kepikiran misalnya pas kotak infak lewat langsung disimpan masukin tas jadi kalau orang begini antumnya pintas pernah begitu enggak kan ya mau kepikiran aja enggak kan apalagi berbuat nah itu perlindungan Allah yang paling tinggi izin ya kalau saya bahas kadang ada banyak hal yang kita itu mendapat di kalimatnya tapi kita enggak merasakan nikmatnya gitu jadi kalau kita hadirkan nikmat Allah itu maka kita akan pribadi yang pandai bersyukur ya itu penting sekali kadang-kadang orang itu selalu mengharapkan datangnya nikmat yang jauh tapi tidak merasakan nikmat yang dekat sehingga ketika nikmat yang dekat itu hilang baru terasa betapa besar nikmat itu semua sehat itu kan nikmat yang paling dekat ketika sakit baru terasa ya Allah kalau kamu kemana aja selama ini Johnny kalimat itu kemana gitu kan baru ya Allah tiba baik sehat kasih nafas begitu pengapkan baru kan nafas itu kan gratis coba tiap waktu nafas itu gratis itu ya begitu nafasnya ngos-ngosan baru kan jadi itu yang penting kita hadirkan dalam kehidupan Bismillah baik mengenai i'tikaf pertanyaan sepertinya i'tikaf apakah i'tikaf diharuskan di masjid dan bagaimana cara untuk pekerja yang bekerja jam malam agar mendapatkan fadilah atau pahala malam lalatul qadar baik izakumullah khair ustad mohon pencerahannya ada dua pertanyaan disini pertama terkait i'tikaf kedua bagaimana amalan untuk mendapatkan malam al-qadar dalam kondisi barangkali kesulitan untuk i'tikaf baik ya jadi teman-teman sekalian i'tikaf terkait dengan tempat saya gak bahas dulu terkait dengan cara dan makna nanti ada tempatnya tersendiri supaya kita fokus disini tempat i'tikaf itu mutlak di masjid di masjid bahkan sebagian merinci masjidnya masjid yang digunakan sebagai jami' mengumpulkan orang banyak setidaknya digunakan untuk sholat jumat ada yang merinci sampai ke situ ya merinci sampai ke situ jadi tapi yang disepakati oleh para ulama menyepakati bahwa tempat i'tikaf itu dimana? di masjid ya karena itu nanti di hadith muslim misalnya di al-bukhari juga nanti ada bab khusus tentang i'tikaf disini ya kalau saya tunjukkan misalnya nanti setelah ada bab puasa itu di halaman 290-an sebelah kiri kalau saya tidak keliru nah ini nanti ada kitab Fadlilaylatul Qadar kitab salat tarawih Fadlilaylatul Qadar setelahnya i'tikaf setelahnya i'tikaf jadi kita bisa temukan tuh kita boleh i'tikaf betul kita boleh i'tikaf jadi disini ada bab spesifik teman-teman sekalian di apa namanya kitab ke 33 kita boleh i'tikaf jadi saking pentingnya i'tikaf ini sampai-sampai al-bukhari menghadirkan bab tersendiri pembahasan tersendiri kitab tersendiri di hadith muslim juga ada yang tersendiri dan dari mana taunya itu di masjid? dari perbuatan Nabi SAW ketika beliau beri i'tikaf beliau lakukan di masjid dan ketika beri i'tikaf ini beliau hanya memokuskan dirinya untuk ibadah kepada Allah SWT sampai hal-hal yang terkait dengan dunia itu ditepikan ditanggalkan sampai nyisir pun ada nanti dalam riwayat Sayyidah Aisyah menyisir rambut Nabi itu ketika Nabi akan dirapikan itu sampai kepalanya seperti ini kan lah kan ini kalau kita perhatikan ini masjidnya misalnya misal saja ya ilustrasi ya ini masjid disini nah ini kan kamar Nabi ya Allah SWT kamar Nabi Nabi beri i'tikaf itu di kebelakangkan begini supaya bisa disisir ya anda bayangkan bagaimana ingin fokusnya ibadah sampai sebagian badan yang ada di masjid sebagian dari kepalanya disisirkan seperti ini ya jadi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya untuk beri i'tikaf itu untuk membangun kedekatan dengan Allah dan tempatnya di mana di masjid ya kalau lah kemudian i'tikaf itu bisa dilakukan di rumah tentulah Nabi tidak harus ke masjid ya dan beliau akan mungkin berlama-lama di rumah dan ini menunjukkan kepada para sahabat pesan bahwa i'tikaf itu boleh dilakukan di rumah kalau Nabi tidak keluar tidak ke masjid tapi ketika Nabi ke masjid menyentuhkan ke masjid kemudian juga perilaku semua kegiatan Nabi itu konsentrasinya di masjid hanya hajat-hajat yang sifatnya darurat yang dijadikan kemudian boleh kita keluar dari lingkungan itu seperti misalnya mau mandi ya buang hajat itu kan karena ada yang ke toilet dulu ya boleh ini ke toilet dulu disini misalnya atau yang rumah yang dekat dengan masjid ya penuh misalkan gak usah ditahan-tahan ya jadi penyakit gitu kan kemudian boleh singgah dulu tapi cepat lagi kembali ya nah itu ada bagian-bagian tertentu yang menunjukkan bahwa betapa pentingnya i'tikaf dilakukan masjid masjid itu rumah Allah oke karena itu i'tikaf asalnya dari kata akaf asalnya ya akafa ditambah alif dan tak menjadi i'takafa sifatnya disebut dengan i'tikaf ya infinitifnya dari kata akafa sesuatu yang fokus yang sulit untuk dipalingkan ya orang yang fokus terhadap sesuatu sehingga sulit dipalingkan disebut akif ya misalnya ada orang terlalu namanya Cepi misalnya kan terus kita panggil Mas Cepi dia gak nengok-nengok gini aja nah itu disebut Mas Cepi sedang akif ya makanya Nabi Ibrahim AS ketika beliau menyeru umatnya untuk bisa merespon merespon dakwah beliau ya itu gak bisa fokus ya pada berhala gitu kan fokus sampai beliau mengatakan apa sih istimewanya berhala-berhala ini sampai kalian tuh aku seru gak respon ya aku kasih logika malah marah-marah sampai fokus fokus disitu ya sampai menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau kita ingin menjadikan satu proses yang serius ya proses yang sungguh-sungguh untuk memalingkan fokus menjadikan diri kita terfokus kepada Allah hanya Allah saya dalam kehidupan sehingga yang lain tidak memberikan beban kepada kita ya itu tambah alif dan tak alif di depannya tak sebelum akhirnya jadi menjadi takafa kan takafa maka yang tadi akafa jadi takafa sifat yang disebut usaha yang serius dan sungguh-sungguh untuk membangun fokus hanya kepada Allah saja ya kepada Allah tuh maksudnya bukan nanti di musjid dan bukan begitu semua kegiatan kita itu berada dalam naungan ibadah kepada Allah makan kita niatkan ibadah makanya kalau makannya niatnya karena Allah gak akan mencari makanan yang tidak Allah sukai bekerja karena Allah dunia pasti dapat semua bekerja itu pasti dapat lah cuman bedanya nanti rizkinya halal atau haram berkah atau tidak itu kan dalam fikir begitu halal atau haram berkah atau tidak boleh jadi halal bisa halal kan tidak melanggar ketentuan gak mencuri non muslim juga bisa mendapatkan itu tapi nanti berkah atau tidak berkah atau tidak berkah itu bertambah nilai kebaikan ada pahalanya atau cuma dunia saja nah ada yang sifatnya halal haram dalam perkara fikir yang mutlak makanan misalnya kan ada yang haram ada yang halal nanti rizki yang berkah itu diarahkan pada kebaikan kalau kita kerjakan karena Allah itu semua terjaga nanti pekerjaan baik dan terarah menjauh dari maksiat rizkinya diberkahi selalu tercukupi bahkan lebih 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 padahal gaji mungkin berapa pendapatan berapa banyak pendapatnya dibandingkan pendapatannya cuma apa yang dia hasilkan dalam kehidupan itu berkahnya banyak sehingga nyaman saja hidupnya gak banyak beban gitu beban kehidupan ujian sudah di kampus ujian beban hidup lebih banyak ujiannya jadi pas dosen bilang kita hari ini ujian maaf pak saya tidak ikut kenapa sudah banyak ujian hidup jadi yang kayak gitu tuh gak ada gak akan muncul apapun itu nikmat gitu keadaan hidupnya jadi itu butuh latihan latihannya kemana ya ke pemilik kehidupan datanglah kita ke rumahnya datang ke masjid yang paling cepat begitu kan ya anda ingin bertemu dengan si pulan misalnya kan ya yang lebih cepat kan datangin ke tempatnya ya kan sampai ikan hajat anda ya bangun komunikasi yang baik kita ingin mendapatkan rahmat Allah dapat kebaikan Allah kasih jalan datang ke masjid kenakan pakaian terbaik ya bani adama khudu zinatakum khudu zinatakum indakuli masjid ketika ada seruan dari masjid panggilan dari masjid datang diantara seruan ke masjid itu melalui intikaf datang ya kenakan penampilan terbaik kita fokus dalam ibadah ya sehingga atur waktu dengan baik kapan waktunya tidur kapan waktunya ibadah tidur pun itu kalau diniatkan ya tika saat masuk itu masuk ibadah itu jangan main-main tapi bukan tidur yang keberlangsungan sifatnya ya jadi habis subuh tidur nunggu buka gitu kan setiap waktu sholat baru bangun baru bangun ngapain intikaf gak ngaji kamu udah dimimpi jadi gak begitu sifatnya walaupun nanti ada yang unik juga tapi gak harus semua sama begitu ada orang unik jadi puji alim baik gitu kan ya tidur banyak disoal orang lain begitu disoal disoal memang membelanya orang itu tidurnya beda gitu kan buat nanti tanya kamu kenapa banyak tidur aku itu meniatkan tidur supaya terhindar dari maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala aku gak mau maksiat karena ketika aku bangun aku khawatir mataku melihat yang salah saling aku mendengar yang salah itu kan daripada dipakai yang salah dengan tidur lebih selamat katanya tapi kondisinya kan beda dia pekerjaannya apa aktivitasnya apa kalau kita bisa memilih berjuang dengan pendengaran kita penglihatan kita lisan kita kaki kita untuk berjuang mengalahkan nafsu kita disitu ada pahala lagi kalau tidur kan berarti gak dipakai ini untuk berjuang jangan dikira gak ada pahalanya ketika mata dipalingkan dari maksiat ada ada seperti mata dipakai untuk taat ada pahalanya ya telinga dipakai untuk maksiat ada dosa berarti kalau dipakai untuk taat ada pahala bukankah saat kita baca Quran dengan lisan kita ada pahala kan setiap hurufnya 10 ya kan sama saja ketika mencela orang ada dosa disitu kan nah sekarang kalau tidur lisan gak dipakai ya kan berarti gak ada pahala melekat pada lisan melekatnya pada tidurnya yang dihukumi niatnya gitu kan ya jadi artinya orang berjuang dengan perangkat tubuhnya itu memungkinkan dia mendapat pahala lebih banyak dibandingkan dengan diam itu cara memahaminya sehingga nanti jangan disimpulkan kalau gitu tidur aja di sini gitu kan nah itu cara berpikir yang pendek sifatnya ya jadi harus luas pembahasannya supaya kita mengerti nah kembali kepada tadi jadi syarat itikaf dilakukan di mana di masjid ya di luar masjid tidak ada itikaf makanya ada yang sangat detail sekali karena Nabi di masjid maka musolat pun tidak masuk dalam kategori itikaf kalau kita mau ambil esensinya boleh esensinya itu fokus kita tarik kegiatan untuk fokus kepada Allah misalnya di masa pandemi ini ada beberapa masjid yang tutup misalnya kan tutup dalam pengertian bukan hilang kegiatan tapi terbatas sekali ya hanya pada pengelola masjid saja misalnya atau adhan ikhamat sholat terbatas karena daerah-daerah merah daerah-daerah sulit misalnya kan jangan dipaksakan dalam kondisi itu tarik esensinya bawa ke rumah sediakan satu ruangan dan sebagainya untuk bisa fokus kepada Allah dalam beribadah bisa saja tapi tidak dihukumi atikaf dihukuminya kita fokus saja untuk ibadah disitu cuma kita dapat esensinya dan ada perbedaannya kalau ke masjid kan perangkatnya perangkat yang mendukung kita untuk ibadah kayak semalam kita bahas sohbat salihin melihat orang-orang salih kalau mau tidur melihat orang lain sholat malusnya anda mau main-main handphone yang lain baca Quran malus sendiri tapi di rumah tantangannya apa yang dilihat lihat majalah lihat tembok baru ngaji sebentar alif lamim alif lamimnya cuma berapa detik itu jawab handphonenya bisa 5 menit 10 menit ya kan ya terus lewat ini lewat itu antum pengen fokus adik kemudian nonton TV keluar berita ini berita itu pengen lihat lagi keluar dan seterusnya nah itu perbedaan-perbedaannya makanya di beberapa tempat itu membuat mihrab mihrab itu boleh tidak hanya di masjid di luar masjid pun boleh seperti Maryam Sayyidah Maryam alaihissalam punya mihrab dibuatkan kemudian oleh kedua orang tuanya lalu dibimbing oleh Nabi Zakaria kita lihat di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 37 ya wa taqabbalaha fa taqabbalaha rabbaha bilqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya kullama dakhala alaiha zakariya almihrab wa jala indaha rizqa ya jadi Sayyidah Maryam punya mihrab ya dan itu konteksnya bukan di masjid bukan di masjid ya kemudian juga Sayyidah Sulaiman ya itu membangun mihrab bahkan yang disuruh bangunin para jin maharibu wa tamathila gitu kan disuruh bangun mihrab mihrab ya kan untuk semua bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi boleh kita bangun misalnya mihrab atau bikin musallah atau khususkan tempat tertentu untuk ibadah walaupun tidak harus luas saya dulu pertama ke Indonesia pulang ngontrak di Ciputat ya kemudian ya petakan-petakan seperti itu terus kita kasih hamparan sejadah satu bagian untuk jadi mihrab kita untuk ibadah fokus kepada Allah dan enak alhamdulillah gitu bisa lebih-lebih maksimal ya nah kemudian bukan aib ya dunia cuma sementara kita aja di dunia ngontrak kenapa harus aib jadi punya kontrakan kita di dunia cuma ngontrak udah gitu ditinggalin kan selesai kan terus kenapa aibnya apa kalau punya kontrakan emang di dunia itu ngontrak kok jadi yang serasa punya rumah punya kendaraan itu kan gak dibawa pulang kalau punya kita dibawa sampai kuburan tapi kan ke kuburan gak dibawa artinya dunia itu selesai cuma fungsinya aja digunakan fungsinya selesai ya kita kan punya kontrak di dunia ini untuk kembali ke akhirat kontrak kita misi membawa kebaikan sebagai bakal pulang jadi kalau kita ngontrak misalnya ini bukan aib jadi biasa saja bahkan ada para ulama yang tampilannya bagus tapi ternyata gak punya rumah rumah dalam arti menurut orang rumah tetap dan sebagainya gak ada yang tetap di dunia ini jadi semua yang terkait dengan urusan dunia itu sudah pada akhirnya akan ditinggalkan imak kita meninggalkan dunia duluan atau dunia meninggalkan kita duluan jelas ya jadi hidup itu santai aja gitu gak usah terlalu capek tuntutan nafsu itu kalau banyak dipenuhi bikin capek saya merasakan itu nyaman aja gitu ikutin aja gak ada bedanya kok gak ada bedanya demi Allah saya katakan orang yang visinya jelas gak ada bedanya jadi kita cuma istilah manusia saja ini posisinya ini posisinya itu tidak itu kembali kepada kita tinggal kita mau milih jalur yang mana untuk bertakwa kepada Allah jalur ilmu yang seperti saya ambil sekarang jalur harta silahkan boleh seperti Osman bin Affan Rahman bin Auf jalur saya itu ada Ali bin Abi Talib Abu Hurayrah saya ikuti itu jalur harta ada jalur kedudukannya boleh silahkan seperti Amr bin As atau misalnya Khalifah-Khalifah yang 4 itu ambil kedudukan juga atau dengan tenaga seperti Bilal bin Rabah Bilal Adhan Allahu Akbar Allahu Akbar begitu selesai Adhan Nabi komen komennya di like sahabat di share tabiin nyampe ke kita apa Nabi apa komennya aku dengar suara terumpah Bilal di surga Bilal sederhana wih Adhan masuk surga ngapain bisnis ngapain bisnis katanya saya gak mau kedudukan gak mau harta mau hidup aja buat pulang katanya kan Adhan masuk surga yaudah konsisten Adhan aja makanya Fikih Marbot belum pernah ada kan dan gak dibahas yang kayak gini gitu jadi motivasinya gak berlebih ya jadi motivasinya kadang-kadang apa ya jadi kembali ke dunia lagi dunia lagi gitu ya ada lagi yang mengorientasinya berapa gajian disitu berapa ah capek ya capek karena rizki itu udah teratur surga kita yang belum jelas gitu rizki itu teratur jadi gak usah terlalu membayangkan gimana cuma di beberapa kegiatan itu memang Allah menempatkan kemuliaan ya seperti di pengetahuan dan kemuliaan di ilmu ada kemuliaan makanya jadi ulama terangkat imannya kuat terangkat jadi kita kalau rajin ibadah Allah akan titipkan di kolbu-kolbu orang sekitaran kita itu rasa hormat gak percaya silahkan rajin ke masjid rajin baca Quran kan rajin aja orang itu akan melihat persepsi kita akan berubah ada penghormatan ada segan itu yang Allah titipkan cahaya kebaikan sama dengan ilmu coba begitu Anda mengajarkan walaupun di ngajar sekolah biasa sekolah umum orang kan bilangnya apa pak guru bu guru sekolah agama ustad saya dipanggil ustad Anton dipanggil ustad apa bedanya sama-sama ustad jelas ya dia masya Allah pergi ke timur tinggal sebentar pulang-pulang ke sini sheikh jadi itulah kehidupan itu begitu dan itu bisa dihasilkan dengan etikaf jadi kalau etikaf itu gak mampu melahirkan pribadi demikian berarti ada yang kurang sempurna kok pulang etikaf wakin galau pulang etikafnya di dunia berarti ada yang salah ada yang salah dunia itu bukan ditinggalkan dunia bukan ditinggalkan dunia itu hanya ditumpangi saja supaya menjadi perahu akhirat kita dalam nilai-nilai kebaikan nah bagaimana yang pertama berarti terjawab ya berarti etikaf bukan di rumah kan baik dan disini para akhwat juga tidak harus kemudian melancarkan protes sampai demo misalnya kan akhwat gak bisa etikaf tidak ya akhwat itu perempuan-perempuan itu wah Masya Allah itu rohsahnya luar biasa dan dibalik rohsah itu ada hikmah serta pahala ya misalnya yang sudah berumah tangga gitu kan kalau dia ada suami ada istri ada anak dirawat dia cukup memfasilitasi suami atau anaknya untuk berlintikaf dia keluar mesin difasilitasi diberikan bekal-bekalnya dan sebagainya disiapkan itu dapat pahala yang sama dengan apa yang dikerjakan di luar rumahnya seperti itu Nabi menyampaikan di hadis muslim kalau ada perempuan ansar rapat perempuan itu perempuan cerdas-cerdas tanyakan kamu utusan kepada Nabi tanyakan deh bahasa kita begitu enak jadi laki-laki itu tapi gak ada yang transgender waktu itu ya pokoknya kepikiran gimana caranya bisa menyaingi itu gak ada ganti-ganti nama ganti suara gitu kan ganti penampilan itu gak ada ya dia enak laki-laki-laki bisa ke masjid laki-laki bisa haji kapan saja bisa ikut jihad dan sebagainya kita bagaimana pahala kita nah maka diutuslah seorang bertanya pada Nabi begitu dia bertanya Nabi langsung jawab pertanyaan pertama Nabi kepada para sahabat adakah yang terbaik kalian bertanya seperti yang perempuan ini jadi maksudnya saya belum dengar pertanyaan terbaik seperti yang ini kualitasnya bagus gitu ya maka apa yang terjadi kemudian maka kata Nabi apa yang dikerjakan para laki-laki di luar rumah maksudnya para suami-suami ya di luar rumah baik dia sholat haji dan sebagainya kalau istri-istri perempuannya rida dengan itu semua dia menyiapkan dia mendukung dia mensupport maka perempuan itu mendapatkan pahala yang sama dengan yang dikerjakan laki-laki tanpa dikurangi sedikitpun wah langsung gembira lompat-lompat dan sebagainya wah terima gaji tanpa kerja cuma nanti itu aja nanti itu aja nanti itu itu dianggap biasa lihat di akhirat nanti jangan dianggap biasa gitu jangan dianggap biasa banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa didapatkan sama aja ya di dalam rumah kan gak ada yang protes gak ada yang pukul-pukul tak 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 gak ada semua paham jadi kalau dengan ilmu itu semua mudah gak ada yang berat gitu ya sama pada akhwat gak bisa ke masjid di rumah ibadah sama dengan laki-laki di masjid sama nah kalau ada tempatnya misalnya tempatnya khusus gak terganggu gak ada fitnah boleh silahkan ke masjid tapi kalau gak ada demikian apalagi situasi begini gak usah dipaksakan dengan ilmu itu jadi mudah dengan ilmu gak ada protes gak ada bikin status gak ada macem-macem gak ada berfikir yang berlebihan sampai bikin aliran Islam liberal Islam ini Islam itu untuk nyari nyari keinginan sendiri gitu ya paham ya nah jadi itu poinnya bagaimana mendapatkan pahala malam Al-Qadar ya malam Al-Qadar kalau sekiranya tidak bisa itikaf malam Al-Qadar itu gak ada kaitan dengan itikaf ingat gak ada kaitan langsung dengan itikaf itikaf itu hanya perantaran untuk mendekatkan diri kepada Allah supaya kita bisa konsentrasi ibadah tapi setiap yang itikaf belum tentu dapat fadilah lelatul Qadar kalau malamnya gak ibadah jadi malam Al-Qadar itu lelatul Qadar hanya terkait dengan ibadah yang dilangsungkan di malam-malam Ramadhan satu diantara sekian malam itu ada bonus yang diberikan oleh Allah berupa apa berupa pahala yang berlipat lebih daripada seribu bulan jadi kisahnya begini kisah tentang turunnya Quran surah 97 Al-Qadar inna anzallahu fi lelatul Qadar wama adraka ma lelatul Qadar lelatul Qadar lelatul Qadar khairan min al-fisyar demikian seterusnya ayat jadi begini satu kali Nabi diberikan gambaran oleh Allah SWT tentang bagaimana kehidupan umat di masa sebelumnya lalu Nabi Nuh sekian ratus tahun Nabi selanjutnya sekian ratus tahun dari seribu tahun lebih dan sebagainya Nabi berfikir wah berarti ibadahnya banyak dong bayangin ribuan tahun kalau mereka sholat sholatnya ribuan tahun terus pas dipresentasikan umurnya umat Nabi cuma sedikit gitu antara sampai ke 60-70 dan sedikit yang melampaui itu jadi di atas ratus itu sedikit umatnya Nabi Nuh sampai ratusan ribuan tahun terus terus jadi semakin mendekat ke kiamat semakin mengecil semakin mengecil termasuk pengecilan fisik makanya semakin kecil semakin kecil sampai mau kiamat tapi jangan disimpulkan kalau ada orang semakin kecil kiamat besok tidak ya saya berfikirnya tidak demikian jadi nanti ada keseimbangan ada keseimbangan nanti ketika meninggal dunia kemudian kiamat terjadi kembali kepada Allah nanti akan dibangkitkan semuanya dalam keadaan semua rata usia bahkan digambarkan dalam hadis itu tingginya sekian hasta sekian hasta kalau dikalkulasi laki-laki sekitar 27 meter ya perempuan 17 meter gak usah dibayangin sekarang ya karena nanti ketika kembali kepada Allah semua rata semua gak ada yang tua lagi gak ada yang kecil semua dibangkitkan dalam keadaan yang sangat mulia tapi nanti ada bayi-bayi yang protes ya itu pembahasan yang lain nanti ya nah ketika kemudian Nabi merasakan seperti itu kesempatan umatnya beribadah sedikit maka turunlah surah ini untuk memberikan bonus kepada umat Nabi Muhammad rahmat Allah kasih Allah sangat luar biasa boleh saja umumnya terlihat sedikit tapi setiap tahun dia berpotensi punya amalan yang lebih daripada seribu bulan ingat bukan seribu bulannya lebih dari seribu bulan khairumin lebih dari ya kalau lebih dari seribu bulan berapa? bisa dua ribu bulan tiga ribu bulan terselah Allah artinya apa? paling standar seribu bulan paling sedikit paling sedikit ya kayak seribu bulan itu kurang lebih 83 tahun lah ya 83 tahun 83 tahun 40 harian lah ya jadi kalau ada orang yang ibadah di malam itu sholat misalnya pas pertempatan Allahu Akbar walaupun cuma dua rokaat itu sama dengan sholat 83 tahun 40 hari tanpa hanti Allahu Akbar Allahu Akbar bisa begitu enggak? ya umurnya cuma 20 tahun tapi dapat pahala sholat 83 tahun pas baru takbir Allahu Akbar meninggal pas malam Allah Akbar udah dia taubat terus dosa diampuni dosanya nol dapat pahala 83 tahun luar biasa kan? orang hidup sampai 950 tahun seribu tahun seribu tahun dosanya seribu tahun juga kan? di bawah dalam hidupnya kan? terbawah kan? siapa yang enggak berdosa dalam sehari? nah sekarang pertanyaannya ada enggak jaminan amal? sudah sebanding aja mau hidup 100 tahun 200 tahun sebanding aja ya apa yang sebanding itu? ya dia dalam sehari berbuat salah juga berbuat baik juga cuma rahmat Allah menjadikan kebaikan 10 kali lipat dari kejelekan ya supaya rahmat Allah turun dengan hukumannya dengan amarah tapi kalau orang enggak dapat rahmat Allah itu karena kekurangan dirinya kekurangan yang dimaksudkan ya keterlaluan gitu kalau udah tawarkan begitu enggak dia dapetin juga enggak berusaha juga nah ini malam Al-Qadali spesial untuk menyusul umat-umat sebelumnya diberikan keutamaan diberikan kebaikan karena memang umat Nabi Muhammad ini spesial umat dulu beriman wajar Nabi-Nya ada lihat Nabi-Nya langsung ya tapi mereka masih ingkar juga kebayang enggak umatnya Nabi Musa itu Musanya ada tongkatnya ada di belahnya kelihatan Fir'aun ditenggelamkan dilihat dari mata kepalanya sendiri masih kufur juga gitu terus ikut tuh ikut Nabi Musa tuh ya diberi anugerah oleh Allah masuklah ke kota ini ya emang ada gangguan sedikit tapi dengan masuk aja kalian nanti akan berhasil enggak mau masuk juga apa jawabannya buka Al-Maidat 24 ya paling kiri sebelah atas Qalu ya Musa inna lana dhulaha abadam madamu fiha ya fadhab anta warabbuka fakatilah inna hahunaka idun Musa enggak mau ah ada pereman malas disitu kamu aja dengan Tuhan kamu pergi ke sana perangin dulu mereka kami duduk disini kalau menang kasih tau tuh bayangin kebayang enggak Nabi Isa kurang apa mujizatnya ya sentuh penyakit sembuh ya dengan izin Allah disebutkan hidup-hidup dengan izin Allah Allah yang kemudian hidupkan semua kebaikan di depan matanya dicari-cari mau disalib umat Nabi Muhammad kayak kita ini enggak lihat Nabi-Nya berhiban enggak lihat Nabi bahkan mungkin dalam mimpi belum tentu melihat Nabi mesti berhiban itu luar biasa itu luar biasa makanya Allah kasih rahmat banyak sekali untuk umat ini umat Nabi Musa ada najis disobek dulu enggak bisa dibersihin sobek-sobek najis dilutut sobek baru suci kita tinggal dibersihin fikir tiga cara hilang warna hilang bau hilang rasa warna hilang cuci hilang bau tinggal dicium rasa gimana tuh nakotoran kucing bahas gede kan nempel warna hilang bau hilang rasa gimana jilat tudun ya mi enggak kan enggak kan ya itu ada feeling namanya ya golabatudvon yang paling kuat dugaan kita itu yang ditetapkan nah tapi rahmat Allah menjadikan hilang udah cuci enggak usah bolong-bolong makanya saya sering katakan kalau ada orang yang pakai pakaian pakai pakaian punya jin dipakai juga terus ada yang sobek ada yang apa saya sering bercanda mengatakan itu umat lebih musa nyasar kesini nah itu canda kita aja ya variasinya unik gitu orang dulu pengen berpakaian ada punya pakaian di sobek tapi mungkin mereka punya cara pandang tersendiri asal jangan membuka aurat lah atau merusak yang jauh maka turunlah surah Al-Qadar diberikan kemuliaan itu maka itu bonus dari Allah SWT dan itu rahmat makanya ketika rahmat jadi mudah sepertinya enggak susah dapat Al-Qadar itu enggak susah gampang asal tiap malam Ramadhan punya space dan spare waktu untuk ibadah tempat dan waktu untuk ibadah enggak harus banyak dan rumusnya cepat kok salamun hiya hatta mat da'il jadi dari malam sampai menjelang fajar artinya malam itu kan dari Banda Isya asal kita enggak banyak berbuat masyiat dari Banda Isya kita sholat Isya tarawih terus jangan masyiat itu hati-hati kita coba yang maksimalkan ngaji Quran dulu selat tarawih istirahat malam cuma bangun sebelum fajar lah bangun sebelum sholat-sholat dua rakaat sholat itu kan dua rakaat sholat dan selesai itu udah itu kalau konsisten tiap malam dapat kita insya Allah tiap malam gitu aja tiap malam lakukan-lakukan lakukan kita mengejar ini di akhir-akhir untuk fokus boleh jadi turun di malam-malam terakhir tapi juga bisa turun di awal di akhir tuh lagi nyari malam Al-Qadar cuma kecepatan kawan kita ya alhamdulillah jadi poinnya jelas ya nyambung tidak karena di belakang kamera ada yang berusaha mendapatkan malam Al-Qadar lebih cepat baik jelas ya alhamdulillah jadi kalau disini dia mengatakan bagaimana bisa mendapatkan pahala malam Al-Qadar sedangkan dia gak mampu etikaf gampang dia sedang shift malam baca Quran malamnya ya harus sambil jaga ulang-ulang gak harus mencari yang gak hafal meroja yang gak hafal gimana yang gak hafal di meroja yang apa lagi kita bacain malam-malam ya ayat kursi baca al-ikhlas sambil kita jaga begini gak menghentikan profesi kita untuk ibadah apapun itu apakah security yang sedang jaga sambil meroja kan meroja kan gak harus pakai mic jaga pakai mic gak ada biasa saja kita kan sambil jaga sambil zikir subhanallah alhamdulillah dapat pahala itulah rahmat di islam paham ya ini baru satu pertanyaan ya gitu kalau ngaji kita begitu nah itulah prakteknya makanya benar kan terbukti semua pertanyaan dalam kehidupan ada jawabannya di Quran ada jadi kalau kita menghafal Qurannya benar belajarnya benar enak hidup ini di setiap kita melangkah tuh ayatnya hadir ini ya cara menjalannya terus yakin di hadith ada coba sampai begini nih ini baru satu jilid dan abu daun ini tirmidhi ini al-bukhari ya tadi paham? seles deh gitu ya apa namanya komposisi kita dalam mengurangi persoalan-persoalan dan semua ada ini yang paling saya luar biasa ya bahagia sebagai muslim bahagia sebagai muslim harus bahagia harus bangga ya harus pede jadi muslim kok gak pede muslim tuh harus bahagia karena semua perangkat hidup ini diberikan oleh Allah ya semua perangkat hidupnya bahkan petunjuk hidupnya ada semua lalu ini ada makanya bangga harus senang aneh kalau jadi muslim gak pede di muslim kok gak pede perempuan pakai jilbab kok gak pede kenapa? ya kan? ya terus kita juga ya demikian beribadah ya pede lah ya takbir pede tapi pede dalam kebaikan jangan pede dalam konteks yang salah ya jelas ya? nah sementara itu dulu ya saya ada insya Allah baik hari ini telah kita terintaskan pembahasan kita semoga dapat dipahami dengan baik apa-apa yang baik tentunya dari Allah dan Rasulnya kalau yang salah itu dari saya pribadi mohon dimaafkan semoga kita dijaga oleh Allah SWT dan kesehatan kebaikan kemuliaan dan dirahmati Allah di bulan Ramadhan yang penuh dengan keberkahan ini kita kira demikian terima kasih mohon maaf Allahumma taqabal minna indekan tismillahun adi bintu ma'alina indekan tawabun rahim tanpa na'atina fi dunia hasana fi akhlat hasana tawakina tawakina salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh